Kita lihat untuk start dari orange buff Ini mungkin akan sedikit lebih pasif dari linknya Tapi setidaknya dia akan memiliki purple buff yang lebih lama durasinya Ketika menuju ke total setup yang pertama Ting terhadap kaji dari Erwin Dengan follow up damage dari Julian Apakah ini akan cukup karena lihat poke damage early gamenya Ini yang akan dijalankan sama temen-temen dari S2G Esports Chou dan Angelanya gak boleh terpisah Oke tapi tapaknya Kalau dia mau masuk untuk mendapatkan Karol Tapi untungnya Karol masih ada satu buah Cyclone Eye Karena kalau tidak wah itu lumayan loh Prof Iya dan Karol berperan sebagai roamer Begin yang akan mendapatkan level keempat terlebih dahulu sebagai mid lane Yes Dan tidak melupakan bagaimana corpusur blast dan dikejar kali ini Akan coba dikejar, akan coba dihajar flick of our defensive Daripada masukan S2G Esports Mereka berhasil mendapatkan sedikit chance Untuk mempengarikan keadaan retribution setelah dikeluarkan Mencoba mencari jalan untuk pulang dari seorang Kazue Dan untungnya tidak ada bisa coba dihajar Tapi ingat paket tidak akan lagi flicker Kalau dia masuk ke dalam dan tiba-tiba nanti adanya enhance chain Kalau tadi chance-nya enhance chain itu besar banget loh tadi Prof Ya enhance akan menjadi sebuah jawaban Apalagi kalau kita ngomongin soal early game Dia tinggal pilih dia mau damage, escape Atau chain CC-nya Karena dengan adanya hide on bush Kali ini pegang take over juga di turtle Yang pertama ini kayaknya bakal menjadi sebuah keuntungan Mengingat untuk Link dia butuh banyak banget waktu Untuk bisa adu retribution Apalagi ketika levelnya sama Ranger masih ingat Link tidak bisa lama-lama untuk set up di Lord Dance Oke Untuk juga ke arah depan sana Chan masih berada di level 3 Belum bisa melakukan imitasi terhadap tim S7 eSport Meanwhile ya 37 Mereka udah harus memberikan informasi Kalau mereka sudah standby berada di arah pit turtle Yang sudah dipastikan kalau Kazue akan melapaskan defense judgment for nothing Karena tidak ada yang bisa dia dapatkan Sedangkan flickernya terbuang sia-sia Terbuang sia-sia Mungkin kita bisa bilang nanti akan ada defense judgment yang defensive Tapi untuk sampai saat ini karena tidak ada pertikaian di area turtle Tidak ada trade juga yang terjadi S2 eSports akan kehilangan turtle yang pertama Sementara Entity 7 setidaknya dia punya shield dari turtle buff Untuk bisa bertahan hidup dan melakukan ganking Aduh mulai coba di checking bush Untuk para pasukan dari tim S2 eSports Mereka punya power of pick over kalau mereka mau main ke arah Roger Walaupun Roger dengan adanya purify sekalipun Tapi ini agak cukup berbahaya kalau mereka baintannya untuk Roger Memang target utamanya Kazue dapetin full Terhadap item mereka yang miliki Tapi Roger itu counter link-nya loh bro Ya counter para assassin Dimana dia kan adanya power dari hybrid defense Ketika wall form ini akan mengganggu sekali Tapi di way of drink Tapi lihat Sigi boom Dia biasanya terlalu sakit di depan sana Dienbakkan hardguard hampir saja masuk Kalau hardguard masuk disengage Dan ini akan menjadi kerugian untuk S2 eSports Oke dengan adanya link Sigi boom gak bakal menjadi the main carry Gak bakal jadi the main character untuk kali ini dengan draft Yang menuju kepada komposisi teamfight 2 damage dealer Sementara R7 berbanding terbalik Di sini hide on bush Dia hanya akan menjadi tangga awal Agar nantinya Fury bisa melakukan eksekusi Di balik itu semua kita lihat S2G eSports Mereka coba untuk memberikan pressure Profesor KB Di arah gold lanernya Supaya Rogernya tidak terlalu bersinar Bahkan lihat dengan first Oh takeover Takeover Orange buff Masih oke Tanpa adanya retribution Dan bahkan Kazue tidak memiliki retribution Kalau itu info valid akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Entity 7 Sudah bisa dipastikan kalau dia akan dikontes Kazue Terhadap para pull buffnya Profesor Ya aku setuju apalagi untuk sekarang Kontes terhadap pull buff masih sangat-sangat possible Dan melihat adanya ring di depan sana Mungkinan besar kita akan melihat infat secara paksa yang dilakukan Final zoom Final zoom Telah dikeluarkan Maka fokus dengan R7 Soblessed hide on pull Kali ini mereka akan coba disumbangin First one di tangan pada masukan dari tim S2G eSports Depangkan Kazue Menjadi satu orang yang harus kehilangan point kill Meskipun begitu S2G eSports mereka masih mau lebih Mereka mencapai untuk bertargetkan Erwin dan juga Chah Tapi sayangnya Duel Dragon S2G akan coba di tangan Chah juga Permasukkan S2G Mereka gagal untuk melakukan siapapun Yang bisa mereka makan Karena nampaknya Tim dari S2G eSports Hanya cukup mendapatkan markingnya Dan juga hide on push Ya 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 Untuk sekarang pertukaran point kill Akan berada di tangan dari S2G eSports Straight nya Mereka dapatkan Tapi jujur melihat Entity 7 dengan dodge Yang begitu indah dari hide on push Kalau dia punya item yang lengkap Seperti Winter crown Ini akan menjadi sebuah jawaban Agar nantinya penalty zone Dan bahkan tempest of late Itu bisa di dodge Lagi-lagi Menang point kill Tapi tidak dengan objektifnya Sekarang S2G eSports Tetap harus keep up dengan level Dan keep up juga Dengan item yang bisa mereka dapatkan Secepat mungkin Karena late game Adalah tempat mereka untuk bersinar Lihat Erwin Di depan sana Bakal coba dipoking Abis-abisan Dan bahkan Para pasukan S2G Mereka sudah melihat Erwin Bisa di kick Dengan begin Yang standby on position Pumbetar pasukan dari tim S2G eSports Bahkan dia gak bisa dapetin Turet di dalam bottom lane Udah standby loh di dalam bus Untuk coba untuk ke defense bisa sebenarnya Tapi ya memang tidak bisa Kalau dia masuk sembarangan Dia akan tumbang Yes Dan untuk sekarang Consistil Gaming Dan dia pencet Membunyai juga Rasa seorang Lunar Instant point kill gagal Didapaskan Meskipun begitu Lunar tetap tumbang Tapi para pasukan S2G S2G eSports melalui keuntung Karena anginya Link Free hit di arah full play Tapi kalau Linky Sekalipun masuk Tidak ada target yang utama Hot on push Kali ini One last hit Tapi tidak bisa didapatkan oleh para pasukan S2G eSports karena And Ashworth sebenarnya Dikeluarkan Tapi para pasukan S2G Mereka kehilangan Shigibom Karena hard card Sudah ditahan oleh seorang Kazui Dan aku tadi Melihat Kazui dengan sabar Ketika Enhanced Swapnya keluar Para pasukan dari tim S2G Mereka kembali lagi Terhilangkan Satu poin kill Dan ketika itu terjadi S2G hanya bisa melihat Lunar ditembakin oleh Markinho Dengan Primal Wormnya Wow Eksekusi yang manis Sebenarnya dari Kazui Karena dia Tadi bermain dengan Killing Spree Emblem Jadi dia bakal Melanjutkan teamfight panjangnya Oh Gelochan Kali ini ditetapkan Kapital T-Zone Apakah Gelochan Merhasil selamat di depan sana Kelo Stun Still survive It's a miss lane Semangat S2G Spree Emblem Dimakan kembali Pekin One last hit Satu retengian Ternyata tidak bisa membuat Para pasukan S2G selamat Dan Lunar Flicker 4 defensive Yang membuat dirinya pulang Tapi sayangnya Katsui Katsui akan membuat situasi Masih coba dihantar Sama-sama play 4 defensive Dan ini dia Katsui gagal Terperangkap Meskipun begitu Team S2G Mereka masih mau Dan Lycan pass Auuuuh Serigala berbulu domba Merasa menambahkan 1,5 point kill atas Sosok serang Katsui Terlalu lama show up di area mid lane Dan membuat Sebuah gerakan baru Dari Roger dengan Wolfarm Dia datang dengan eksekusi yang manis Lycan punch Damagenya pun cukup Apalagi dia sudah punya win talker Jadi ada critical damage Yang bisa dia berikan sedikit Di sana On the way Endless battle Fury akan menjadi eksekutor Yang mengerikan Nanti di moment Amid game to late game Apalagi kalau dibandingkan Damage dengan Kazuyo Yang walaupun Sudah memiliki Satu beberapa Sekarang Fury Tapi untuk Bisa menumbangkan Fury Dia bakal kesulitan banget Apalagi Kalau kita ngomongin Soal fighters versus assassin Di sini mau Dari sisi manapun Fury Akan sangat sulit Untuk di take down Kecuali Oleh si Gibum Tabrak aja Tabrak aja lah Dia mencahkan sepenuhnya Seorang Lunar Bahkan para pasukan S2G S4G Bisa dilambangkan dia Hardguard dari Karo pun tahu Tidak bisa masuk Sekalipun masuk Itu akan beli satu gratis dua Iya Buy one get two free Akal jadi rugi banget sih Buy one get two free Iya buy one get two Tidak pasti bakal jadi keuntungan Untuk Entity 7 Apalagi Dengan damage yang cukup Dan sekarang hanya berharap Kepada sebuah Split Push Yang bisa jadi jawaban Tapi Kazuy Udah bisa terlalu lama Ingat dia udah pernah show up Yang lumayan lama Di area mid lane Dan sekali Jadi dia misalkan Show up lagi Di area bottom lane Tuh Nggak menutup kemungkinan Mereka bisa Langsung bergerak ke bottom lane Dan mendapatkan poin-poin kill Oke tapi lihat mungkin Masuk ke arah sana Membuat satu buat Waflake Kemudian juga ada Sota-sota Roger Tapi dengan adanya Purify Gaming Save the day for this time Membuat para pasukan Tim S2G Mereka bakal kehilangan Sota dari Flaker Hide on Push Dengan adanya Handsword Mencoba menyelamatkan Kawan-kawanan Dan Lunda terberangkat Kembali di depan sana Lungan ada pedal Disopor defense Membuat termasuk Tim S2G Oh my god Kita lihat disini Para pasukan Dari Tim S2G Mereka hilang Dan mungkin Satu-satu Satunya cara Untuk mereka bertahan Adalah dengan Membalikan keadaan Untuk saat ini Karena memang Enhanced Chain Enhanced Sword Semuanya Benar-benar Memporok-porokkan Formasi Dari Tim S2G Dan ini Yang sulit Untuk teman-teman Dari Tim S2G Handle Damage yang cukup Sehingga membuat Mereka Akan sedikit kesulitan Karena mereka bisa Tumbang Satu demi satu Ketika pickoff Bisa dijalankan Ya tadi itu dia Enhanced Chain Yang Profesor Coba kita dengar Tapi kalau ngomongin Dari segi skala Damage yang diberikan Memang terlalu banyak Dan instant pickoff Sekalipun Kita lihat lunar Di sini Dia yang dimakan Pun juga gak masalah Tapi ketika adanya lunar Yang dimakan Ini terlalu lama sih Menurut aku Waktunya Profesor Dan kalau kita lihat Untuk sekarang Ketika sudah mendapatkan Objektif demi objektif Sebenarnya Tenggungan Bush Menuju ke arah world Menuju ke area lane Dari S2G Esports Oke Tapi di arah top lane Kemanaan ada Tim 5 S2G berhasil Berapakah satu poin kill Profesor Tapi apakah ini akan cukup Karena setidaknya ini Hanya akan Nge buying time Melepaskan advantage Dari teman-teman Tim S2G juga Kalau seandainya mereka Harus ada yang terpikoff Satu demi satu Dan untuk sekarang Dengan lord yang mulai berjalan Di bagian top lane Seharusnya ini akan menjadi Sebuah jawaban juga Kalau seandainya nanti Kita bisa melihat Apa yang akan dibawakan Dengan metode pickoff Dari kajak yang bisa Di implementasikan secara maksimum Lordnya dengan sangat cepat Mereka selesaikan Oh my god Ini dia Permainan yang luar biasa Tapi nampaknya Dengan adanya Moscow Clear yang sangat cepat Dilakukan oleh para pasukan Dari S2G Iya Dan kalau kita lihat Itu Tadi lordnya begitu cepat Untuk di eksekusi Tapi untuk sekarang Di area mid lane Kayaknya mereka Bisa dibilang cukup Ada sedikit resiko Kalau seandainya mereka Terburu-buru Untuk membuka team fightnya Oke Spear of misery Tadi udah keluar ya Spear of misery Dia udah keluar Tapi nampaknya Tidak terlalu Berarti Tidak berhasil Mengenai siapapun Depangkan di depan sana Oke Prime award Ingat Linknya harus Semuner ke arah belakang Profesor KB Tapi kalau kita lihat ya Sedikit Mungkin di area jungle Di bagian top lane tuh Ketika Ya Memang S2G juga bingung Mereka harus menahan terlebih dahulu Makanya mereka recall-recall Mereka menanti juga Apa yang akan dilakukan Movement apa Yang bakal coba Untuk dibuat oleh Entity 7 Karena untuk saat ini Entity 7 berada dalam keadaan leading Dan mereka tinggal menunggu Untuk melihat bagaimana Next step Apakah ternyata Entity 7 yang akan membuat kesalahan Atau divine judgmentnya miss Atau malah The way of dragonnya duluan Yang mendapatkan kaja Pilih kajanya Profesor Kajanya membuka badan Terus di depan sana Mencari dimana bus Berada fokus Menuju ke arah top Turret Kita melihat Moskov damage-nya terlalu besar Profesor Wah ini Lagi-lagi ya Kalau kita ngomongin soal late game Moskov akan sangat-sangat Mengerikan sekali Dan tentunya Bying time Harus mereka bisa lakukan Karena mengingat Link dan juga Moskov Memiliki power Yang sepadan di late game Jadi Nuk sekarang By item ya udah pastilah Kita menunggu bagaimana Snowballing item yang begitu tinggi Dan juga Bisa menimbulkan efek lagi Efek yang begitu positif tentunya Untuk Link dan Moskov Di late game Untuk sekarang juga Lord akan mulai muncul Apakah Akan cukup waktunya Untuk bisa Memberikan Sebuah game Yang bisa menjadi game changer Karena pressure-nya gak lepas sama sekali Dan Lord didapatkan harusnya Ya Lord didapatkan Profesor KB Link berhasil mendapatkan Parpebuffet Tapi ini agak cukup sulit Ketika mereka harus bertahan Di saat kondisi Lord Mendorong di tiga lane Yang berbeda Profesor KB Oke Lord akan mendorong Push minion Akan mendorong Semuanya Akan coba Untuk dimaksimalkan Dengan momentum Yang bisa Mereka push Dari tiga lane Top lane dan bottom lane Tapi bottom lane-nya Kayaknya Harus di hold terlebih dahulu Karena mid lane-nya Akan sengaja Untuk di clear Agar Lord-nya Tidak terburu-buru Untuk masuk ke area mid lane Oke Lord menuju ke area mid lane Para pasukan Kali ini Dan tim S7 Mereka coba memasak Tim fight Menuju ke area mid lane Dia dapat tepulang Mencapai keluarga Dan tebakkan Kali ini para pasukan Dari tim S7 Mereka melakukan respon Dengan ada Like and Pounce Dan para pasukan Dari tim S7 Mereka kembali Mempertahankan mid lane mereka Dengan adanya Heartgun sudah mulai Memasuki curling Cuma melakukan sedikit Pahing San Tapi flickernya Profesor Satu persatu Bestor akan coba Dilucuti oleh para pasukan Dari tim S7 Profesor Ini bencana Bestor bukan akan Sangat bebas Gak ada lagi Yang bisa disambatkan And then sword Untuk mundur ke arah belakang Karena mereka tahu Moskow ada di depan mereka Nafas panjang Masih bisa dihirup Oleh S2G Esports Karena setidaknya Mereka tidak kehilangan Base mereka Mereka masih mampu Untuk mempertahankan Bagaimana Base terakhir Nyawa mereka Agar tidak dimenangkan oleh Entity 7 Dan sekarang Reset harus dilakukan Dengan cepat Walaupun Kita tahu sendiri Fury Dengan Adanya Roger Yang dimiliki Ini tidak menurut kemungkinan Bahwa power Yang tentunya Masih bisa mereka bawakan Dengan adanya Like and Pounce Dengan adanya power juga Dari kekuatan Yang dimiliki oleh Roger Walaupun sudah berkurang HP Eksekusinya 4% Ketika wall form Tapi mau bagaimanapun Damage Yang bisa diberikan Dari Roger Tetap stabil Dan melihat Lagi-lagi item Yang dimiliki oleh Para pemain Dari kedua belah tim Untuk game Yang masih terbilang Cenderung Keone-sided Otomatis Entity 7 Memiliki item Dengan kapasitas Yang lebih banyak lagi Dan menuju ke item-item Late game Seharusnya untuk sekarang Oke Lihat menuju ke arah Tall Plane Mereka mencoba Untuk mencari Tapi Moskov ini Menjadi kunci utama Profesor KHB Untuk mereka bisa bertahan Untuk late game Untuk piercing damage Ketika Lord Merching Ke area dari base Dan untuk sekarang Oh Dia ada bottom lane Oh enggak Untung gak ada Target yang bisa di divine judgment Jadi Kayaknya masih aman-aman aja Kalau sebenarnya ada satu Ada dua pemain yang terdeteksi Di bottom lane Kayaknya akan sangat mudah Untuk divine judgment Bisa digunakan Alright Agak jauh sebenarnya Kalau kita ngomongin soal Jauh sekali Karena memang Karena kalau misalkan Menyu soal gold Sekalipun Aku merasa Ini akan menjadi Berat Kalau seandainya Ternyata hanya Dengan satu momen Jadi butuh Dua atau tiga momen Agar nanti S2G Bisa membalikkan keadaan Lord lagi Jadi pilihan pertama Dan bahkan Lord kali ini Mungkin Kembali akan coba Di tangan Para pasukan Dari tim E7 ya Profesor KHB Dan untuk sekarang Lagi-lagi menantikan momentum ya Karena Kaja bisa bermain dengan pick off Chou juga bisa bermain dengan pick off Tinggal menunggu siapa Yang terlebih dahulu Akan mendapatkan momentumnya Dengan the way of dragon kah Atau dengan menggunakan Divine Judgment Sekarang kita bakal melihat Apakah akan ada gerakan Dari S2G Esports Apakah akan ada balasan juga Dengan serangan cepat yang bisa dibawakan oleh mereka Mengingat untuk sekarang Lord hanya akan menjadi umpan Ingat Lord hanyalah bait Dan mereka bisa bawakan kali ini Dengan the way of dragon Oke the way of dragon Dampaknya kali ini Langsung ada Monscope yang bisa melakukan Clear Kembali lagi dari Soul Plane Disentation belum dikeluarkan Berapa pasukan dari tim S2G Kali ini masih bertahan Profesor Wow Oke Melihat kali ini Dengan adanya gerakan juga Yang dimana membuat mereka harus Tidak mau Apapun yang terjadi Kali ini Mereka punya waktu yang banyak Untuk bisa melakukan clear Tapi tiga wave Didorong secara bersamaan Membuat para pasukan dari S2G Mereka kebingungan Dia remit Lalu juga Lihat dari Soul Plane sana Lenggir surat diri Depertes mereka berhasil Dengan pas Soul Plane Low defensive Menunggu kena belakang Lihat S2G Esports Mereka masih jemput Membalaskan free hit Dari sasasara Monscope Marcus Kampungnya maupun terjadi Dan ini bencana Entity 7 Mereka mengambil Game Ini game 1 Oh my god Klub Champion Berhasil mendapatkan game Mereka dengan Tiga poin penuh Tanpa balas Profesor Perfect winning Untuk teman-teman Dari Entity 7 Dan melihat bagaimana Perangan kali ini Akan membawa mereka Lolos Dari grup A Entity 7 Sekali lagi dengan Perfect winnya Sekali lagi dengan Poin-poin yang mereka dapatkan Kali ini menjadi Sebuah Momen manis Karena mereka adalah Tim pertama Yang akan lolos Untuk hari yang ketiga By replay Kita bisa melihat Bagaimana intensitas tinggi Yang bisa terjadi Terutama ketika Tadi udah sempat kita lihat Beberapa kali Pick off metode Yang ingin mereka dapatkan Tapi ternyata Mereka tidak menemukan Hal tersebut Mereka tidak menemukan Solusi terbaiknya The way of dragon Yang dibandingkan Dengan adanya Satu buat divine judgment Menurutku masih belum berimbang Sehingga membuat Kali ini teman-teman Dari tim S2G Esports Harus menelan kekalahan Walaupun sempat ada Dry acolyte game Tapi Lord memang tidak bisa Tahan Dan any game Tidak bisa dihindarkan lagi S2G Esports S2G Esports Nice try Nice try Profesor KB Gak perlu lihat Apapun yang terjadi Tidak bisa dipungkiri S7 Antity 7 ini Benar-benar mengerikan From Latam Ya MPL Latam Cukup berbangga Tentunya dengan adanya Antity 7 Karena kalau kita lihat Dari hasil Yang tentunya Hari ini sudah bisa kita lihat Bahwa memang KBG menang di game Di match yang pertama Antity 7 menang di match yang kedua Tapi ternyata Zeno Zenith juga bisa Men-shutdown Bagaimana S2G Di match yang ketiga Di match yang keempat Kita bisa melihat Bagaimana keseruan Dari pertandingan KBG versus Antity 7 Yang dimenangkan oleh Antity 7 Di match yang kelima Kita melihat Bagaimana KBG Itu juga di Comeback Dengan Zeno Zenith Dan ditutup Dengan adanya Kemenangan Dari Antity 7 Dan juga Tandingan S2G tadi Adalah match Penutup Untuk hari ini Dan dengan ini Bisa kita bilang bahwa Memang hanya akan ada Satu tim yang lolos ke basal Jadi congratulations Untuk Antity 7 Antity 7 Congratulations Dan S2G Esports Ini berbahaya sekali Mereka dalam Kancuran Mereka dalam Kekalahan Tapi mereka tidak mendapatkan Sedikit pun Satu poin Profesor Satu poin pun Satu poin pun Mereka tidak berhasil mendapatkan Apapun Sayang sekali Ya apalagi Kalau kita ngomongin soal Satu poin aja Itu menurutku Agak-agak sedikit Ironi sih Karena sebenarnya S2G Agak sedikit banyak Yang vote loh Untuk mereka Ya terlalu banyak Yang mereka bisa vote Tapi nampaknya Memang tidak berhasil Mendapatkan apapun Dan Profesor KB Apa boleh buat Karena Kita tidak bisa pungkiri Kalau Permainan yang cukup kuat Dari E7 Bahkan dia ketika Melawan KPS Gaming Ini dia gak bisa Dikalahkan loh Profesor Gimana caranya Mereka bisa mendapatkan Kemenangan Dari data Yang kita miliki Wah ini Bakal menjadi Hari yang berat Tapi untuk Tomorrow schedule Atau hari esok Akan ada pertandingan Yang tentunya Sama-sama intense juga IHC Versus Homeboys Ini pembukanya Langsung menarik Homeboys Serumpun Wah dan ditutup juga Dengan bagaimana Pertandingan Yang masih ada Di match yang keempat Bicara Brute Force Ketemu sama IHC Tim Tentu kill Ketemu sama IHC juga Dan ditutup dengan Homeboys Versus Brute Force Profesor Dari Apa yang Profesor Lihat Dari apa yang Profesor miliki Menurut Profesor Mampukah Tim Serumpun Kita ini Membalikan kembali Keadaan Dan melaju Dan Udil kembali lagi Ke Sangat memungkinkan Lagi-lagi Sangat memungkinkan Karena mau bagaimanapun Homeboys Adalah tim yang Bisa dibilang Cukup Bisa menjadi Contender kuat nantinya Ketika berhadapan sama IHC juga Salah satunya So kita akan Menaksikan itu besok Karena sekali lagi Congratulation Untuk Entity 7 Setelahnya mereka Sudah mengamankan Satu tiket Menuju ke Grand Vinyl Dan memang Kalau ngomongin soal Untuk grup B Masih belum terlihat Karena kita akan menemukannya Di esok hari Ya dan Congratulation Untuk Entity 7 Mereka berhasil Menuju ke arah Grand Vinyl Satu slot Sudah diamankan Dari grup A Dan memang Sekeras itu Untuk mendapatkan Kemenangan di MSC 2024 Bahkan mereka Melampaui Wildcard Melampaui dulu nanti Group stage Knockout stage Dan bahkan Eliminasi Single yang akan Mereka hadapi Single elimination Tapi itu belum Itu masih jauh Pro Mereka harus targetkan Adalah sekarang Mereka fokuskan Untuk hari Lusa Itu Lusa Berarti Oke oke Fokus dulu Untuk esok hari Dan Lusa Minggu juga Tentunya Lebih tepatnya Dan ini dia Buat teman-teman Jangan lupakan Seri Soul Vessels Untuk kalian dapatkan Karena mau bagaimanapun Biasanya ini Bakal jadi Skin Limited Edition Ya kan Kok belum punya Apalagi Besok Zushin Hari ini Terima kasih